bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini tutorial printer sama-sama T13 yaitu cara mengganti kabel fleksi kita mulai kita buka ini juga berlaku untuk cara ganti head juga sama langkahnya terus terbuka ambil batuknya ini kabelnya diambil juga maaf jujur kami inginkan sejenak buat temen-temen yang belum menekan tombol subscribe silahkan tekan tombol subscribe untuk mengikuti update tutorial kami berikutnya dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas sehingga kuturlah kami bermanfaat terima kasih oke kita mulai maaf suaranya kurang jelas karena maaf hujan ini ya kita mulai bongkar ini ya ini kita ambil cara ganti kabel fleksi ini ya fleksi ini ini kita ambil ya sebenarnya kita lepas ini ada kuncian ini kuncian ini kuncian ini ini di dorong ini di dorong ke sini habis itu di dorong ke sana ya di dorong lewat belakang lubang ada lubang belakang ada lubang kecil ya ditusuk habis itu dorong ke depan ke depan sana seperti ini terus kabel fleksinya dilepas ini pelan-pelan ya nah setelah itu ini dorong ini ada penguji dorong ke sana sehingga ini jatuh ke sini ya ini sensor encoder yang ini dilepas oke diamanin nah pelan-pelan ini steaming belt ini diri lepas nah setelah itu ini diambil ini itu diambil rollnya rollnya diambil ya setrop diambil kemudian ini dorong ke sana nah diambil setelah itu ini dinamo diambil oke setrop setrop ini nah setelah itu ini diangkat ke atas diangkat ke atas ya ini awas ini jangan sampai nyenggol headnya ya ini aman atas full baru di lepas jangan diambil oke nah ini kuncian ini diambil ya ini ada kuncian di dalamnya ini nah ini ini kuncian tadi yang saya maksud ini oke kita ambil ini ini dilepas ya ini dilepas ini juga belakang dilepas dilepas semua oke ini chip head ini chip cartridge diambil ini kunciannya disini padat atas ini juga nah oke setelah itu ambil headnya ini ya ini setnya oke kita ganti dengan kabel fleksi yang lain atau bayi yang baru seperti ini ya mosangnya kecil di belakang ini keluar lewat sini terus ini masuk untuk headnya nah seperti ini ini kita pasang yang ini konektor sensor ini membaca sensor oke ya setelah itu kita pasang ke printernya masang headnya kalau sudah terpasang paling resiko nanti ke bentuk-bentuk headnya rusak oke kita pasang caranya masang ya ini seperti ini ya timming timming galet terus kita pasang sini guna ikin ke atas dikit ya ini ini di atasnya ini jadi masuk seperti ini oke oke kita setelah selamat menikmati selamat menikmati kita pasang ini sensor PWnya dilihat sini sini ya dilihat kelihatan ya masuk ke lubangnya lubang pembaca sensor PWnya eh ini sensor encoder dimasukin ke pembaca sensor yang belakang tapi yang si coppy tabel tadi loh hai 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 sang kekuntiannya Hai selesai itu pasang timming belnya oke ini dinamonya dipasang hai 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 timeng belnya cara masangnya ini masukin sini dulu roll ini ya Oke ini obeng main di dorong timeng boleh dimasukin Hai nah itu sini ini ya yang rodanya tempat timeng bel tadi di dorong sana sambil ini dimasukin ke dinamonya nah itu pasang ini dimasukin ditepuk gini tepukannya udah ada dimasukin ini pencetnya ah dah nanti Nah itu pasang headnya Ya Cara pasang headnya Lihat konektornya ini Di atas Maka harus ketemu dengan Konektor yang ini Ini ya Gini Pegang gini Terus masukin konektornya Nah ini ngelupas Kalau ngelupas Dikletan sama Ini double tip Caranya kalau ngelupas Seperti ini Dipotong Dibukat Double tipnya Double tipnya dibuka Ini Habis itu dilepaskan Kalau kepegang tangan Dipersihkan pakai tisu Oke Nah itu Headnya Dimasukkan ke headnya Kabelnya Hati-hati ya Ini Kalau belum pas Jangan dicorong Jamil menjadi Sampai jumpa DQUE Sub indo by 관 edible DARRER 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 selamat menikmati harus benar-benar pas baru ditorong termasuk dipasang ke printernya strok selamat menikmati terus ini dipasang ini dimasukkan ke tempatnya pakai obeng main dimasukkan pas lubangnya lubangnya ini dorong kalau sudah pas dorong kalau gak pas didorong nanti ini ngelupas ini ngelupas kalau ngelupas caranya yang pas ngelupas lagi dipotong satu garis sampai benar-benar gak ada yang ngelupas kalau ini lepas pakai double tip tapi ya setelah ini dipasang ini kunciannya sudah kita masukin kabel ke yang dapat botnya oke kita masukin pasang ininya rollnya pasang truknya ininya oke truk depan kabel dinamanya oke oke seperti itu cara memasang atau mengganti kabel fleksi ini ya pada printer Epson T13 jadi hati-hati ketika masukkan ini ya kalau belum pas jangan didorong kalau gak pas nanti ini ngelupas kalau ngelupas nanti dibaksakan konektor ini kena sampingnya akhirnya kongselet jadi benar-benar pas baru didorong kalau sudah telah ngelupas dipotong aja dipotong lurus segaris kalau ini ngelupas kalau ini ngelupas dikelatkan pakai double tip seperti tadi jadi ini bisa digunakan cara ini bisa digunakan ketika mengganti head juga bisa kalau mengganti head gak usah dibongkar seperti ini gak masalah tinggal ngelepas ini kuncian ini kabel ini sama konektor ini udah ambil headnya ganti headnya selesai itu aja semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti update video tutorial kami berikutnya terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati